Selamat pagi, saudara sekalian. Nama saya Christopher, kalau belum kenalan, Christopher Townsend, temennya Pak FND. It's a real pleasure, a privilege to be here with you hari ini. Hari ini yang indah, blue skies, beautiful. Teman-teman, tema kami hari ini adalah hidup dalam kehadiran Tuhan. Dan tema ini diangkat dari imamat pasal 16, imamat pasal 16. Dan kami akan baca, kita akan baca dari ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 10. Tukaran ya, saudara sekalian, saya akan baca ayat ganjil dan saudara sekalian akan baca yang genap. Imamat 16 dari ayat 1. Sesudah kedua anak Harun mati yang terjadi pada waktu mereka mendekat kehadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Dari umat Israel, ia harus mengambil dua ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Mari kita berdoa. Ya Bapak Allah kami yang bertakta di dalam surga, kami bersyukur kepada engkau karena kasih karuniamu dalam anak tunggalmu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya pagi yang indah ini engkau akan menyertai setiap dari kami supaya kami bisa melihat Yesus dengan semua keindahannya. Menyegarkan, mendukung, dan mendorong kami ya Bapak dalam roh kudusmu, agar kami bisa mengetahui betapa besar kasihmu untuk kami. Dan dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian apa tujuan manusia? What is the purpose, what is the goal of man? Tujuan dalam kehidupan itu penting ya saudara sekalian. Tujuan hidup kita mempengaruhi perilaku kita, keputusan kita dalam kehidupan kita sehari-sehari. Kemarin saya sempat google search, apa sih tujuan manusia google? Tahu gak ada lebih dari seratus juta hasil saudara sekalian. Jadi ada banyak orang yang menanyakan pertanyaan ini, apa tujuan manusia? Seratus juta hasil dalam bahasa Indonesia only ya, bukan termasuk bahasa Inggrisnya. Kebanyakan artikel yang saya baca saudara sekalian adalah tentang menemui passion, gairah. Lalu yang dibutuhkan adalah banting tulang sampai kita mencapai tujuan kita. Sangat inspiratif. Tapi apakah ini benar-benar yang paling penting dalam menemui tujuan kita di bumi ini? Ini adalah hal yang sangat penting ya saudara sekalian. Ada satu jawaban dari pertanyaan ini, apakah tujuan manusia yang bisa diketemui di katekismus Westminster? Dan saya pikir ini adalah salah satu kalimat yang terindah di luar Alkitab. Jawabannya begini. Tujuan utama manusia ialah memuliakan Allah dan menikmati di dalam dia untuk selama-lamanya. Selama sekalian, tujuan kita adalah untuk berhidup dalam kehadirannya, memuliakannya, dan menikmatinya untuk selama-lamanya. Tapi mungkin salah sekalian nanya, gimana sih Chris? Gimana caranya? Dan sebenarnya seperti apa yang, ya kalau kita benar-benar hidup dalam kehadiran Tuhan? Seperti apa? Pagi ini kita akan mengeksplor pertanyaan ini melalui firman kita, Imamat 16. Tapi sebelum kita mulai ada satu hal konteks yang perlu kita membahas. Kita dalam imamat, buku imamat. Dan yang sangat penting di buku imamat adalah bahwa Tuhan menginginkan hubungan dengan umatnya. Dalam konteks buku imamat, kita melihat bahwa pesan utama dari buku ini adalah ini. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan alamu kudus. Be holy, for I am holy. Dan hal ini muncul berkali-kali dalam buku imamat. Dan perintah ini juga menunjukkan keinginan Allah kita untuk hubungan yang dekat antara dia dan umatnya. Saudara sekalian untuk mendekati Tuhan, kita membutuhkan kekudusan. Gak bisa sembarangan. Di imamat 16 kita tiba ke hari yang paling penting dalam kalender Yahudi, yaitu Yom Kippur. Bahasa Inggrisnya Day of Atonement. Tapi bahasa Indonesia-nya Hari Pendamaian. Hari Pendamaian. Dan di pasang 16 ini kita hadir di klimaks dari buku imamat. Hari ini adalah hari yang spesial. Bukan hari yang biasa. Pada hari ini, hari pendamaian, semua dosa-dosa umat Israel diampuni. Pada hari ini setahun sekali. Cuman setahun sekali. Tuhan memberikan solusi tentang bagaimana orang dosa, orang kotor bisa mendekati Tuhan. yang betapa kudus Allah memberikan cara untuk berhidup dalam kehadirannya melalui imam besar. Saudara sekalian, pagi ini kita akan melihat tiga poin tentang kehidupan dalam kehadiran Tuhan. Yang pertama yaitu imam besar dan kehadiran Tuhan yang menakutkan. Yang kedua, Yesus Kristus yang membukakan akses ke Tuhan dalam surga. Dan poin terakhir, saudara sekalian, kita akan melihat bagaimana kita dalam abad ke-21 ini bisa hidup dalam kehadiran Tuhan. Kita masuk ke poin pertama, imam besar dan kehadiran Tuhan yang menakutkan. Saudara sekalian, coba kita masuk dalam pikiran dan perasaan imam besar. Imam besar menjelang hari pendamaian ini. Dia pasti merasa sangat takut. Kita lihat dari 16 ayat 1 dan 2. Dia bilang sesudah kedua anak Harun mati. Anak Harun pernah mati karena dia coba masuk ke kehadiran Tuhan dengan cara yang salah. Mati. 16 ayat 2 bilang, Dia masuk ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut. Supaya jangan ia mati. Masuk dalam kehadiran Tuhan ada resiko. Resiko besar. Buat imam besar, resikonya besar karena masuk ke dalam hadirat Tuhan itu adalah hal yang sangat menakutkan. Anak-anak Harun, imam besar di Israel, sekali lagi pernah masuk ke kehadiran Tuhan dengan cara yang salah. Mereka langsung mati. Karena kekudusan Allah. Rasa imam besar sebelum ia masuk ke tempat paling suci di kemah adalah ketakutan. Pikiran terutamanya adalah ini. Tuhan aku gak mau mati. Kita lihat di ayat 13. Tindakan pencegahan yang harus dilakukan Harun. Sebelum dia masuk ke hadiran Allah. Kita lihat di ayat 13. Kemudian dia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan. Sehingga asap ukupan itu menutupi, tutup pendamaian yang di atas hukum Allah. Supaya ia jangan mati. Saudara sekalian pernah gak merasa takut? Sebelum ketemu dengan orang yang sangat penting. Mungkin bos anda. Mungkin CEO anda. Mungkin orang yang lebih penting dari itu. Pernah gak merasa sedikit gugup, takut? Ini adalah foto teman saya, Nadiem Makarim yang baru dilantik jadi mendikbud. Teman sekolah aku, Nadiem Makarim. Coba bayangkan, dia masuk dalam kehadiran Presiden Republik Indonesia, Jokowi. Ya dia harus pasti menghormatinya kan? Pasti ada perasaan sedikit takut. Bayangkan kalau teman aku, Nadiem masuk dengan sembarangan. Gak mandi. Bau. Gak sopan. Ya pasti langsung akan dipecatkan, saudara. Ini Presiden Republik Indonesia. Orang yang paling berkuasa di Indonesia. Gak boleh main-main di hadapannya kan? Saudara sekalian masuk dalam kehadiran Allah adalah hal yang jauh lebih besar daripada masuk kehadiran Presiden Republik Indonesia. Jauh. Sebenarnya gak bisa dibandingkan. Cuma ilustrasi aja. Kenapa? Karena Allah adalah api yang menghanguskan manusia harus waspada jika mau masuk hadiratnya. Ada peraturan. Ada prosedur untuk masuk. Karena adalah Allah adalah hal-alah yang kudus. Dan saudara sekalian prosedurnya gak gampang, rumit saudara sekalian. Imam besar harus mempersembahkan pengorbanan untuk dosa pribadi dan dosa keluarganya. Kita lihat di ayat 16, ayat 6. Pasal 16. Dan lalu dia masuk ke tempat paling kudus dikemah. Dan saudara sekalian ini adalah momen yang paling menakutkan. Momen yang bisa mengakibatnya kematiannya. Imam besar mesti membakar ukupan sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian. Begini ya saudara sekalian. Dia masuk ke dalam kemah ini. Masuk dari luar. Masuk. Terus ada curtain lagi yang kedua itu masuk lagi. Itu tempat yang paling suci. Cuma setahun sekali imam besar boleh masuk dalam daerah itu. Only once a year. Teman-teman, kalau Harun imam besar tatap muka dengan Allah, dia akan mati. Setahun sekalian saya harap anda merasa ketakutan yang bakalan dirasa oleh imam besar pada hari pendamaian. Sehingga dalam tradisi Yahudi, kita belajar bahwa imam itu harus menggunakan tali yang diikat ke kakinya. Dan terikat di tali itu adalah bel atau lonceng. Supaya jika dia mati dalam kehadiran Tuhan teman-teman. Temannya di luar kemah. Akan mendengar bel itu dan bisa tarik badannya keluar kemah. Seolah sekalian ketika dia masuk dalam kehadiran Allah dengan rasa sangat takut, imam besar harus mengambil darah dari pengorbanan dan memerciki darah tersebut di atas tutup pendamaian. Itu gambarnya. Di atas itu. Tutup pendamaian. Bahasa Inggrisnya atonement cover. Dan hanya setelah dia memerciki ditutup pendamaian, boleh dia mulai rasa lebih lega. Karena dia tahu pengorbanannya diterima Allah. Karena umat Israel mempunyai seorang perantara, maka terjadilah pemurnian, pengampunan, ketenangan, perhentian. Damai dengan Tuhan. Kita baca dalam ayat 31 dan 32 di atas. Dan umat Israel boleh hidup sekali lagi dalam kehadiran Allah. Seolah sekalian kita sudah melihat ya, bahwa setahun sekali imam besar harus masuk dalam kehadiran Allah. Proses yang sangat menakutkan buatnya. Tapi hal ini adalah cuma sebuah gambaran yang menunjukkan realita yang jauh lebih besar. Jauh luar biasa. Itu poin kedua kita. Poin kedua kita. Yesus Kristus dan kehadiran Tuhan di surga. Seolah sekalian Yesus adalah penggenapan Yom Kippur. Atau hari pendamaian. Yesus adalah pendamaian kita. Pengorbanan dan imam kita. Imam besar kita. Perantara kita yang sempurna. Melalui Kristus kita bisa masuk ke dalam kehadiran Allah langsung di dalam surga dengan Bapak. Bukan hanya sebuah kemah di padang gurun. Kita boleh masuk tanpa rasa takut. Seperti imam besar. Dan semua yang percaya dalamnya bisa masuk dan menikmatinya bukan cuma imam besar. Dan bukan hanya pendeta. Bukan cuma orang yang suci. Bukan cuma Pak Effendi. Bukan cuma saya. Bukan cuma Gary. Karena kita semua adalah bait roh kudus dalam Kristus. Level kekudusan Pak Effendi dalam Kristus adalah sama dengan saudara sekalian. Karena kekudusan itu bukan dari kita. Tapi dari Kristus dalam kita. Saudara penggenapan hari pendamaian adalah Yesus Kristus. Karena dalam Kristus semua dosa-dosa kita diampuni. Bukan hanya setahun sekali tapi untuk selama-lamanya. Karena perantara kita bukan imam besar yang berdosa. Tapi imam besar yang sempurna. Yaitu Yesus Kristus. Pengorbanannya di kayu salib memberikan kita yang percaya dalam dia purifikasi. Dan pengampunan. Darah Yesus Kristus menyucikan hati nurani kita. Kita baca dari Ibrani. Pasal 9 dan ayat 12 dan 14. Dan iya Yesus Kristus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Kita lihat. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Di ayat 14. Dia telah menyucikan hati nurani kita. Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Teman-teman saudara sekalian. Kristus adalah purifikasi. Pengampunan. Pembersihan. Penyucian. Dan pendamaian kita. Maka sekarang kita yang percaya Yesus bisa menikmati kehadirannya. Bukan secara takut. Tapi dengan confidence. Saudara coba kalau kita mengontraskan ya pelayanan Kristus dengan imam besar di perjanjian lama. Pelayanan Kristus jauh lebih luar biasa. Kenapa? Di perjanjian lama dosa-dosa hanya diampuni setahun sekali. Udah setahun itu harus diulangi kan. Tapi di perjanjian baru lewat Kristus dosa kita diampuni untuk selama-lamanya. Di perjanjian lama hanya imam besar yang boleh masuk dalam keadaan Tuhan. Cuman imam besar. Di perjanjian baru semua yang percaya boleh masuk. Umat Kristus menjadi baik roh kudus. Di perjanjian lama pengampunan dan penyucian hanya terjadi dalam secara eksternal. Di perjanjian baru hasilnya internal. Darah Yesus menyucikan dari dalam, dari hati, dari jiwa. Di perjanjian lama imam besar bisa masuk ke dalam tempat paling suci di dalam kemah. Dengan sangat takut. Tapi di perjanjian baru semua boleh masuk ke dalam kehadiran Allah di surga. Sehingga sekarang kita boleh masuk ke hadirannya tanpa ketakutan dan penuh keberanian. Yesus sudah membuka akses supaya pendosa-pendosa seperti kita bisa masuk dalam kehadiran Tuhan. Bagi kita yang percaya akses itu 24 jam 10 hari seminggu. Seperti serkoka 24 jam. Aku balik ke Indonesia, aku senang sekali ke serkoka. Kenapa? Karena jam 2 pagi, mau nyemil-nyemil, bisa ke serkoka aja 24 jam. Bagus. Nggak kayak di sini. Wulis kan tutup jam berapa? Jam berapa? Jam 7? Jam 8. Ya kayak gitu. Akses kita ke Allah kita yang di surga 24 jam. 7 hari seminggu. Tapi mungkin saudara sekalian juga masih nanya. Apa sih maknanya Chris bagi kita? Bagaimana sih sebagai pengikut Yesus bisa kita hidup dalam kehadiran Allah? Itu poin kita yang ketiga. Kehidupan kita dalam kehadiran Allah. Bagaimana sih caranya? Untuk memuliakannya? Untuk menikmatinya? Untuk selama-lamanya? Saudara sekalian kita semua mempunyai secara fisikal panca indera. Yang kita kan menggunakan setiap hari untuk menikmati makanan, minuman, pemandangan yang indah. Langit yang biru seperti hari ini. Tapi Tuhan juga menciptakan kita dengan indera spiritual. Dan indera spiritual fungsinya apa? Ya itu adalah untuk menikmati Allah dalam hubungan yang intim dengannya. Hal ini bisa dibuktikan melalui ayat seperti ini. Kita baca di Masmur 34 ayat 8. Contohnya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Atau Ibrani 12 ayat 14. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bukan indera fisikal, indera spiritual. Melihat Tuhan dalam roh kita. Matius 5 ayat 8, Yesus bilang begini. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Mungkin ada ilustrasi dari pernikahan ya. Ini adalah foto dari pernikahan saya dan Erin, istriku. Dia sangat cantik ya istriku Erin. Wah, aku sangat, I'm in love with my wife. Saya ada sekalian dalam pernikahan ada dua orang yang menjadi satu. Suami dan istri mempunyai kepasitas untuk keintiman, koneksi, hubungan. Supaya mereka bisa saling menikmati dalam hubungannya. Dalam secara fisikal, intelektual, spiritual. Hari pernikahan itu bukan akhir ya. Saudara sekalian bukan akhir. Tapi mulainya hubungan yang sangat indah antara suami dan istri. Saudara sekalian dalam hubungan kita dengan Allah ini juga benar. Kita diciptakan untuk hubungan dengan Allah untuk menikmati kehadirannya. Dengan indera spiritual ini. Ketika kita percaya dalam Yesus Kristus, ini adalah seperti hari pernikahan. Dalam persatuan ini kita juga mempunyai kapasitas untuk hubungan dengan Allah, keintiman dengan Allah. Hati kita bisa menjadi satu dengan hati Kristus. Kita saudara sekalian diciptakan supaya kita bisa menikmatinya untuk selama-lamanya melalui indera spiritual kita. Dan teman-teman ini adalah kunci jawaban tujuan kita dalam hidup ini apa? Yaitu untuk menikmatinya dengan indera spiritual kita. Tapi saudara sekalian sering kita rasa jauh dari Tuhan. Ya enggak? Sering kita merasa jauh. Dalam dunia ini yang penuh dengan dosa, kadang-kadang susah sekali untuk mengalami Tuhan dalam hidup kita. Susah untuk menikmatinya. Saudara kita akan coba untuk menerapkan konsep ini, hidup dalam kehadiran Allah, dari dua pergumulan yang sering dialami oleh Kristen. Kita akan melihat dua pergumulan atau batasan untuk hidup dalam hadirat Allah. Lalu kita akan melihat apa saudara sekalian, apa solusinya? Supaya kita bisa lebih menikmati, memuliakan Allah dengan lebih baik. Ini adalah skenario satu. Yang pertama adalah Kristen yang pikir selalu begini, saya enggak bisa hidup dalam kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena saya masih sering dosa. Sering dosa. Saya pikir seringkali ada orang yang percaya dalam Kristus, tapi setiap kali mereka berbuat kesalahan atau dosa, mereka pikir begini, roh kudus akan meninggalkan aku. Mereka pikir karena dosanya enggak mungkin bisa hidup dalam hadirat Allah. Pernah enggak rasa kayak gini? Mungkin mereka mulai mempertanyakan apabila mereka benar-benar percaya atau benar-benar Kristen. Saya tahu banyak teman-teman seperti gini. Apakah saudara pernah merasa seperti ini setelah berbuat dosa? Begini, Apakah saudara pernah memegang rasa kesalahanmu dan merasa betapa susahnya untuk melepaskannya? Dipegang. Apakah saudara setelah dosa pernah mengucapkan kepada Allah begini, Allah, saya akan membuktikan kepada Allah bahwa saya masih layak. Saudara sekalian memang ketika kita berbuat dosa itu hal yang menyedihkan. Benar. Tapi seberapa cepat Anda bisa kembali kepada Allah yang sudah mengampuni semua dosa-dosamu dalam darah anaknya Yesus Kristus. ilustrasi. Saudara sekalian bayangkan pernikahan itu bakalan sangat susah ya. Angkat tangan kalau ada dalam hubungan suami istri, angkat tangan. Husband and wife. Hah? Enggak ada? Ada ya ya. Oke bagus. Kamu married? Married? Kenapa enggak angkat tangan? Malu? Ya ampun. Bangga dong. Bakalan sangat susah ya. Dalam hubungan suami istri ya. Jika setiap kali kita berantem, setiap kali kita berbuat salah, aku mengakui saya sering berbuat salah. Erin tahu. Dia di belakang. Boleh nanya. Tapi jangan banyak-banyak nanyanya. Hubungan itu akan sangat susah ya. Bayangkan kalau setiap kali kalian berantem atau berbuat salah, kita rasa pasangan kita akan meninggalkan kita. Susah. Susah. Kalau begitu, enggak bakalan ada keamanan dalam hubungnya itu. Ya terus terang. Nah oleh karena itu, kita sebagai Kristen ketika menikah, kita membuat janji-janji kan? Dalam duka maupun suka cita, kita selalu akan bersama sampai mati. Saudara, saya merasa bahwa seringkali sebagai Kristen, kita merasa Tuhan adalah seperti suami yang meninggalkan kita setiap kali kita berbuat dosa. Suami yang jelek. Suami yang enggak setia. Tapi Allah enggak seperti itu. Dia menjanjikan dalam darah Kristus bahwa dia enggak akan pernah meninggalkan kita. Saudara sekalian kita aman dalam kasihnya. Aman. Kristus enggak bisa meninggalkan kita. Jika kita dosa, kita ketika kita enggak setia, dia masih setia. Walaupun kita berbuat dosa, karena darah Kristus, bukan karena effort kita, kerja kita. maka kita masih selalu bisa jalan dalam kehadirannya. Kita masih bisa menikmatinya. Dan melalui iman-iman dalam Kristus, kita bisa bangkit lagi dari dosa kita. Dan berhidup dalam kuasa roh kudus. Tapi seharusnya kalian dari sisi yang lain, ada juga Kristen yang selalu hatinya merasa dingin, kering, jauh dari kehadiran Allah. Pernah enggak merasa seperti ini? Kering. Mungkin mereka tahu banyak tentang Allah secara intelektual. Tahu banyak. Dari kecil kan ke sekolah minggu. Mungkin mereka udah Kristen untuk lama. Tapi mereka sering merasa jauh dari Allah Bapak. Hatinya merasa kering. Dan ini merupakan hal yang diterima saja. Ya gitu, ya normal. Bertahun-tahun bisa seperti ini, saudara sekalian. Ilustrasi. Seperti yang sering bisa terjadi dalam pernikahan. Hari pernikahannya penuh dengan gara, penuh dengan kesenangan. Tapi lama-lama dalam kesibukan, dalam stres hidup, punya anak-anak, suami dan istri pelan-pelan merasa jauh. Gampang terjadi kan? Gampang. Gampang untuk enggak merasa dekat lagi dengan pasangan kita. Hati mereka yang dulu satu mulai menjauh. Nah hal sama, hal sama sering sekali terjadi dalam hubungan kita dengan Allah kita. Kita sering lupa bahwa keselamatan kita dalam Kristus adalah objektifnya apa? untuk menikmati hubungan dengan dia. Untuk menikmati kehadirannya. Seperti suami yang mengabaikan istrinya, kita bisa mengabaikan Allah. Dan konsekuensinya sangat menyedihkan. hati kita menjadi dingin. Kita mulai berhidup untuk diri sendiri daripada Tuhan. Kita mulai memuliakan diri kita sendiri. Kita mulai menikmati berkat dari Allah lebih dari Allah sendiri. Dan akibatnya selalu sama. Kita rasa sedih, kita rasa kesendirian dalam roh kita. Tapi mungkin selalu sekalian masih nanya gimana? Kalau ini benar seperti ini, ada masalah seperti ini, pergumulan seperti ini, apa solusinya? Aku gak tahu semua solusinya, tapi ada beberapa hal yang saya pikir mungkin bisa membantu. Hal yang pertama, jujurlah kepada Allah tentang dosa-dosa. Jujur. Jujurlah kepada Allah. Jika Anda mengalami kesusahan untuk melepaskan rasa salah atau hatimu merasa kering, berseru kepada Allah. Tanya dia apabila ada dosa yang perlu Anda melihat yang merupakan tembok diantara Anda dan Allah. Saudara-saudara, tanya enggak? berseru kepada Allah. Sehingga Anda tidak bisa dengan sepenuh-penuhnya memuliakan Allah dan menikmatinya. Ask God. Yang kedua, bawa dosa-dosamu kepada kayu salib. Kita sebagai Kristen dipanggil untuk mati kepada diri sendiri. Mati itu adalah proses yang pasti akan melibatkan penderitaan. It's not easy. Saudara-saudara, sekalian kita enggak bisa mati tanpa rasa sakit. Tapi seringkali karena kita mencintai dosa kita dan sebenarnya enggak mau berubah. Kita akhirnya enggak bawa dosa-dosa kita ke Kristus. Kita enggak maju. Kita enggak mulai memuliakan, menikmati Tuhan lebih banyak. Yang ketiga, mengembangkan indera spiritualmu. Mengembangkan rasa atau indera spiritualmu dengan doa, dengan baca firman Allah. Mengapa? Karena kita mau dekat dengan Tuhan, intim dengan Allah. Ini adalah cara saudara bisa menghubungi Allah. Bicara dengan Allah. 24, 24-7 circle case style. Doa adalah seperti mempunyai hotline direct langsung ke surga. Tapi sayangnya jarang digunakan. Alasannya kenapa? Karena kehidupan terlalu sibuk, Chris. Tapi justru karena kehidupan sibuk kita memerlukan kehadirannya, pertolongannya. Saudara, apakah hati Anda benar-benar mengetahui bahwa hartamu yang paling besar adalah hubungan dengan Allah? Bahwa memiliki Allah adalah memiliki semuanya. Tapi memiliki semuanya tanpa Allah adalah memiliki nol. Apakah saudara bisa mengucapkan itu dari hati? Apakah keinginan paling besar untuk anakmu adalah dia menjadi manusia yang dengan seluruh hatinya akan memuliakan Allah dengan sepenuh-penuhnya? Menjadi hamba yang rendah hati. Relah untuk melayani Allah dengan semuanya. Bayangkan kalau anakmu bilang, Pak, aku mau jadi misionaris. Aku mau menjadi hamba Tuhan. akan bilang apa? Jangan hidup sebagai hamba Tuhan itu susah loh. Lebih bagus kamu ambil akutansi. Akutansi aja gampang, bagus. Masuknya lebih besar. Beber an accountant. Jangan jadi hamba Tuhan. Come on, man. Apakah keinginan terutama untuk anakmu adalah supaya dia mendapat nilai yang baik? Ke universitas yang bagus? Mendapat kerja yang canggih? Yang keempat, laparlah dan berseru kepada Allah untuk roh kudusnya. Ini poin yang terakhir. Saudara sekalian, lapar, hunger. Berseru dari jiwamu untuk roh kudusnya. Ephesus 5 ayat 18 bilang begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu apa? Penuh dengan roh kudus. Dia akan memenuhi hatimu dengan roh kudusnya. Hanya, hanya bila anda benar-benar memintanya. Dan hidup penuh dengan roh kudus adalah hidup yang intim, dekat dengan Yesus Kristus. Satu hati dengannya. Dan hanya hidup ini adalah hidup yang benar-benar memuaskan. Saudara sekalian, apa tujuan umat manusia? apakah semua hidup anda bisa dipayungi di bawah frasa ini? Tujuan utama manusia ialah memuliakan Allah dan menikmati di dalam dia untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati dan kiranya saudara sekalian dalam kasih karunianya akan memuliakan Allah dan menikmatinya dari hari ini dan senantiasa. Amin.